Salam sukses! Masih dalam situasi proses sidang sengketa Pilpres 2024 di MK Kali ini ada berita politik yang baru dan sangat berkelas Saya akan mengulas argumen-argumen dari Deputi Hukum Ganjar Mahfud yaitu Todung Mulialupis dan dosen ahli IT dari Ganjar Mahfud yaitu Leoni Lidia Berawal dari paparan ahli yang dihadirkan oleh tim Ganjar Mahfud Leoni Lidia ini sebagai pakar IT atau informasi dan teknologi yang mengangkat judul Sirekap adalah Saksi Bisu Kejahatan Pemilu 2024 Sontak ruangan sidang menjadi rame dan berujung dengan mendapat berbagai tanggapan diantaranya dari Ketua Bawasul RI Rahmat Bagja Dari Hakim Wakil Ketua MK M. Guntur Hamzah Dari Pengacara Kondang Hotman Paris Dan tentunya Profesor Berkelas yaitu Profesor Yusril Iza Mahendra Bahkan ahli IT yang dihadirkan ini juga sempat mendapat tegoran nada keras dari Ketua Hakim MK Soeharto Yang bakalan semakin rame adalah disini Yang akan dihadirkan plus dari DKPP yang akan dihadirkan Kapolisi silahkan aja mereka mohon dan seperti juga misalnya Paslon 1 Paslon 1 itu juga memohon menghadirkan beberapa menteri Dan ada isu yang sudah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi Nanti akan anda dengarkan sekalian Mereka cukup banyak hal-hal yang menyangkut kepolisian ya Polisi yang melakukan intimidasi, kriminalisasi ya Dan terlibat dalam ketidaknetralan ini Kalau kami sendiri sih tidak berkepentingan menghadirkan Kapolri Tapi karena Kapolri itu adalah satu jabatan institusi Karena itu memang kehadirannya tidak bisa dihadirkan oleh kami sebagai kuasa hukum Ataupun kuasa hukum pemohon Tapi memang harus dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi Minta Kapolri juga untuk memberikan penjelasan dan akuntabel Terhadap kebijakan-kebijakan dan perintah-perintah yang dilakukan Kalau kami menghadirkan mereka itu sebagai saksi atau sebagai ahli Nanti harus disumpah Tapi kalau Kapolri, Menteri dihadirkan, dipanggil MK Itu adalah pemberi keterangan Dan tidak disumpah Beda kedudukannya Kalau disumpah itu, keterangannya itu menjadi alat bukti Kita juga memiliki aspek-aspek pelanggaran Yang dilakukan oleh pihak kepolisian Yang mencidrai demokrasi dan integritas pembelian umum itu Hakim tidak bisa menjadikan alat bukti Tapi memberikan info kepada Hakim untuk memahami konteks persoalan ini Jadi sebenarnya agak beda Antara pemberi keterangan dengan saksi dan ahli Yang kami tidak bisa hadirkan pemberi keterangan MK bisa panggil siapa saja Dia mau panggil presiden Boleh saja itu keunangan ini ya Hasil diagnosis saya tentang Sirekap Dengan saya beri judul sebagai Saksi Bisu Kejahatan Pemilu 2024 Diagnosis ini saya lakukan berdasarkan sudut pandang Pengetahuan saya, pengalaman saya, kompetensi saya Sebagai prakayasa sisim informasi dan perangkat lunak Ada ahli, bagaimana ahli kemudian mengambil kesimpulan Ketika hanya dari sini Seperti ini saja kronologinya Tidak melihat dari proses ke proses Dari C hasil Tangkapan C hasil masuk dalam Proporasi gambar, kemudian masuk dalam angka Kemudian masuk dalam D hasil kecamatan Yang secara berjinjang itu dilakukan Berapa jumlah kemudian Yang kemudian bisa ahli Mengambil kesimpulan bahwa Terjadi permasalahan yang kemudian Membuat ahli menyatakan ini sebagai kejahatan Saksi Bisu Kejahatan Pemilu Padahal apa yang jahatan Ahli belum pernah tidak pernah mengatakan sama sekali Contohnya apa dan bagaimana Tadi ahli mengatakan Pada akhirnya diperlukan audit forensik Pertanyaannya Apakah Saksi tahu bahwa Ahli tahu bahwa Di pasal 5 dan pasal 6 Undang-undang ITI yang sudah diputus Dalam berbagai jurisprudensi Bahwa alat bukti elektronik Agar bisa sebagai alat bukti yang sah Harus di audit forensik Pertanyaannya Karena belum pernah dilakukan Alat bukti forensik yang sah Yang diterima oleh undang-undang Apakah dengan demikian Semua protes terhadap si RKP ini Tidak bisa dipakai sebagai alat bukti Karena untuk jadi alat bukti Harus alat bukti Berupa audit forensik Yang kata undang-undang ini Harus menyeluruh Terima kasih Mohon izin mulia Ahli ini bukan Ahli hukum atau ahli pidana Jadi salah Biar nanti Autentifikasi Dari dokumen itu Sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan Apalagi ketika perpindahan Pengubahan Itu tidak ada catatannya Sebetulnya bisa Seandainya C Hasil yang diunggah Itu Metadatanya Ada Tapi saya dengar Metadata Dari hasil Unggahan itu Sudah tidak ada Oke Oh nih jin Yang khusus mengenai Bahwa sampai hari ini Belum ada audit forensik yang sah Yang bisa dipakai sebagai alat bukti Belum ada ya Sebetulnya Teman-teman Di luar sana Yang ahli IT Sudah melakukan Secara tidak resmi Penelitian terhadap Dokumen-dokumen yang terkait Dengan serekat Termasuk Datanya Database serekat Di resmi belum ada ya Di resmi belum ada Terima kasih Kota Pandora ini Dengan perspektif Audit forensik Nah saya menganalogikan Sudah tegasnya Ibu Tahu tidak Sudah ada yang formal Belum Jangan Jangan dimentahkan kembali Penjelasan Ibu mengenai Bot-robot Sehingga Ibu Tiba pada kesimpulan Bahwa Kontroversi serekat Adalah by design Ya Dan Sudah menjadi Kejahatan pemilu Nah terkait dengan ini Ibu menjelaskan bahwa Bot-robot Atau program Aplikasi Dari serekat ini Ini dapat Disetting Dan sudah Disiapkan Atau disimpan Injeksi Secara beruntun Ke database Jadi sepertinya Bahwa database Dalam Serekat ini Ini bisa Diubah Ya Oleh pihak Luar Kemudian Yang tadinya C hasil Ya Bukan C satu Ya C hasil Ini kemudian Di upload Dan ternyata upload Itu Tidak sesuai Dengan harapan Ini kemudian Bisa Diubah Digantikan Dengan Data yang Baru Yang menurut Ibu Disini Dapat Di injeksikan Kan seperti itu Nah sehingga Ini tentu akan Datanya bisa Berubah Menerhemat saya Ibu Tolong Mungkin bisa Dijelaskan Lebih Jauh lagi Ya Dugaan Ibu itu Dan mungkin Ada contoh ya Yang bisa Ibu Sampaikan Bahwa seperti ini Kondisinya Gitu Dan tentu Bukan saja Ibu yang saya Pengen harap Menjelaskan Tetapi juga Mungkin dari KPU Ada Tim IT nya Juga ya Yang bisa kita Dengarkan juga Apakah Memang ini bisa Terjadi Seperti itu Ya Karena kalau ini Memang terjadi Ya ini Menjadi sesuatu Yang serius Ya yang perlu Mungkin Kita Dalami Lebih jauh lagi Dari Yang Mulia hakim Sudah dijawab tadi Yang Yang Pak hakim Yang Tentang Sebentar Pak hakim Pak guntur ya Bot robot Bot robot Iya Ada Beberapa C1 Itu Unggahnya Gak sempurna Tapi Datanya Ada Kemudian Di hari Jauh Setelah Tanggal 15 Kan Unggahnya Itu 14 15 Saya Lihat Kalau Enggak Data Numeriknya Yang Muncul Kalau Enggak Tapi C1 Enggak Bisa Dilihat Statusnya Lagi Diproses Nah Sebaliknya Kalau C1 Bisa Dilihat Dokumennya Data Numeriknya Enggak Muncul Saya Enggak Mengerti Kenapa Itu Tidak Tidak Bisa Sepasang Munculnya Dan Itu Sudah Lewat Jauh Dari Hari Pengumlahan Dan Itu Yang Saya Khawatikan Gimana Nasib C1 Ini Apa Bisa Dijaga Keasliannya Yang Muncul Di Sirekap Dengan Yang Berjenjang Ini Sama Justru Itulah Yang Pertanyaan Kenapa Jadi Ketika Ada Permasalahan Di Sirekap Kemudian Dikonfirmasi Dengan Berjenjang Ternyata Sama Nah Itu Justru Yang Harusnya Nanti Menjadi Kewenangan Dari Mungkin Majlis Atau Siapapun Memerintahkan Untuk Kepentingan Audit Untuk Memeriksa Betul Kenapa Aku Bisa Seperti Ini Terkait Dengan Hilangnya Metadata Hasil Jadi Emang Dalam Dunia Image Forensi Khususnya Bahwa Yang Namanya Metadata Itu Suatu Yang Krusial Metadata Itu Akan Memberikan Identitas Mengenai Keaslian Orisintas Suatu Objek Nah Mal Ini Kalau Saya Gambar Diunggah Maka Ada Metadata Itu Akan Cerita Mengenai Kapan Kualitas Sebagainya Nah Dalam Kasus Ini Kami Melihat Bahwa Ada Upaya Untuk Kemudian Ngedrop Informasi Metadata Dengan Hilangnya Metadata Maka Kita Tidak Bisa Lagi Memerikasi Kalau Dari Sisi Aspek Hukum Forensi Ketika Suatu Data Metadata Sudah Hilang Kita Tidak Bisa Lagi Mengatakan Itu Sebagai Asli Authentis Kenapa Sudah Hilang Hal Menjadi Alat Ukur Mengenai Apa Authentikasinya Original Oricinitasnya Kan Datta Itu Kan Sepanjang Itu Sifatnya Authentic Valid Original Yang Kita Kenal Dengan Istilah OVO Ya Nah Menurut Ahli Itu Masih Dalam Kerangka Yang Dimungkinkan Dari Segi Sistem Atau Memang Sama Sekali Tidak Boleh Lagi Meskipun Itu Authentik Valid Dan Original Ya Ini kan Tadi Yang Injeksi Tadi Road Board Robot Ya Road Robot Yang Di Injeksi Berarti Kan Ada Data Dari Luar Ya Seakan-akan Ini Ya Tidak Valid Tidak Autentik Tidak Original Berarti Tidak Di Bawah Atau Di Luar Dari Kewenangan Ya Yang Seharusnya Itu Yang Edit Atau Mengubah Kan Edit Atau Mengubah Itu Sepanjang Itu Adalah Valid Autentik Original Itu kan Sah-sah saja Ya Tetapi Kalau Tidak Valid Tidak Autentik Tidak Original Maka Itulah Menjadi Persoalan Nah Menurut Ahli Yang tadi Yang Ahli Jelaskan Itu Apakah Masih Dalam Kerangka Ya Kan tadi Flowchart Ya Flow Arus Itu Kerjanya Tadi Workflow Ya Yang tadi Yang Ibu Jelaskan Tadi Itu Kan Ada Kemungkinan Itu Dilakukan Penyesuaian Ya Jadi Misalnya Tadi Ibu Kan Mengatakan Tidak Ada Edit Tidak 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 Hilang Edit Validasinya Hilang Gitu Di hari H Nah Terkait Dengan Soal Ini Apakah Kalau Memang Itu Data Dalam Hal Ini Apa CH SIL Itu Masih Dalam Kerangka Original Valid Dan Autentik Menurut Ibu Dari Sudut Pandang Ibu Itu Kahlian Ibu Itu Memang Sama Sekali Gak Bisa Diubah Lagi Atau Masih Bisa Sepanjang Itu Authentic Valid Dan Original Mungkin Itu Pertanyaan KPU Perlu Mengupload Kembali Semua C Dan D Hasil Karena Sekarang Itu Tidak Lengkap Dan Bagaimana Kita Tahu Bahwa Dia Itu Asli Selama Dia Ada Metadatanya Metadata Itu Adalah Info Tentang Data Yang Diberikan Oleh Sistem Kalau Metadatanya Ada Itu Akan Semakin Memudahkan Nanti Audit Forensik Nya Dari Pihak Terkait Sadu Terima kasih Sudara Ahli Tadi Sudara Ahli Menyinggung Tentang Pribadi Sudara Ahli Yang Punya Latar Belakang Pendidikan Dan Pengalaman Dalam Sebagai Programmer Sebagai Yang Memahami Software Dan Sebenarnya Saya Membaca Judul Presentasi Sudara Ini Sirekap Saksi Bisu Kejahatan Pemilu 2024 Sebenarnya Yang Saudara Ahli Teliti Itu Apa Saudara Teliti Software Sistemnya Saja Dan Sampai Pada Kesimpulan Ini Punya Potensi Untuk Disalahgunakan Jadi Kejahatan Atau Memang Saudara Ahli Ini Betul Betul Meneliti Sirekap Ini Bagaimana Masukkan Data Dari Awal Sampai Akhirnya Dan Ahli Bisa Membuktikan Secara Impiris Bahwa Kejahatan Itu Memang Terjadi Sesuai Dengan Judul Yang Saudara Buat Kalau Hanya Saudara Meliti Software Sistemnya Apakah Cukup Alasan Anda Mengatakan Sirekap Saksi Bisu Kejahatan Pemilu 2014 Apa Yang Sebenarnya Saudara Sudah Teliti Keberatan Dengan Testimoni Keterangan Ahli Tersebut Tapi kita Akan Uji Lagi Nanti Akan Ada Saksi Fakta Yang Akan Membawa Data Data Berdasarkan Pengalaman Yang Dia Alami Selama Ini Sebagai Ahli IT Belum Lagi Sirekap Dipersuari Sekarang Diakui Pernah Enggak Dilakukan Audiporesi Terhadap Sirekap Belum Pernah Hanya Asumsi Asumsi Omon 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 Jadi Ini Perkara Adalah Mengadili Perkara Omon Omon Ya Atau Lama Lama Perkara Apa ya Omon Omon Onde Onde Gitu Itulah Situasi Terkini Dari Perkembangan Proses Sidang Sengketa Pilpres 2024 Ini Kali Ini Saya Akan Mengangkat Opini Dan Argumen Argumen Tim Hukum Dari Pason Ganjar Mahfud Berawal Dari Paparan Ahli Yang Dihadirkan Oleh Tim Ganjar Mahfud Leoni Lidia Sebagai Pakar IT Atau Informasi Dan Teknologi Yang Mengangkat Judul Sirekap Adalah Saksi Bisuk Kejahatan Pemilu 2024 Ini Memanas Ini memanas Dan Membuat Ruangan Sidang Menjadi Rame Yang Akhirnya Berujung Dengan Mendapat Berbagai Tangkapan Diantaranya Dari Ketua Bawasul RI Rahmat Bagja Dari Hakim MK M Guntur Hamza Dari Pengacara Kondang Hotman Paris Dan Tentunya Profesor Yusril Isa Mahendra Bahkan Ahli IT Yang Dihadirkan Ini Juga Sempat Mendapat Tegoran Nada Keras Dari Ketua Hakim MK Soeharto Yoh Dan Dalam Paparannya Leoni Lydia Sebagai Pakar IT Untuk Ganjar Mahmud Sempat Guru Dan Mungkin Nyesal Juga Hadir Atas Undangan Sebagai Ahli IT Tersebut Kenapa Karena Tampak Tindakannya Sudah Mulai Grogi Hingga Lupa Menjawab Pertanyaan Wakil Ketua Hakim MK Yaitu M Guntur Hamzah Belum Lagi Dengan Pertanyaan Pertanyaan Dari Ketua Bawasul RI Rahmat Bagia Dari Hakim Wakil Ketua MK Guntur Hamzah Dari Pengacara Kondang Hotman Paris Dan Profesor Yusir Lisa Mahendra Yang Saya Belum Bisa Dijawab Deputi Hukum Ganjar Mahfud Yaitu Todung Hamulia Lubis Melihat Karena Ahli IT Yang Dihadirkan Ini Dirasakan Tidak Cukup Membantu Akhirnya Mengeluarkan Statement Hal Baru Dengan Mengatakan Disamping Akan Memanggil Beberapa Menteri Todung Juga Akan Memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Untuk Dihadirkan Di Dalam Sidang MK Ini Hal Ini Pun Mendapat Tangkapan Langsung Dari Profesor Yusir Lisa Mahendra Dengan Mengatakan Silahkan Saja Kalau Mau Memanggil Kapolri Tapi Kalau Dari Pihak Paslon Prabowo Gibran Sih Tidak Berkepentingan Untuk Menghadirkan Kapolri Kalau Saya Melihat Baik Tim Hukum Anies Muhaymin Maupun Tim Hukum Dari Ganjar Mahfud Saya Anggap Kalau Begini Caranya Sepertinya Ini Berarti Seolah-olah Sudah Lempar Handuk Kayak Menyerah Gitu Saya Melihat Karena Mungkin Sudah Merasa Lemah Dengan Argumen Dan Pembuktian Yang Dimilikinya Padahal Pertarungan Intelektualitas Antara Tim Hukum Ini Sendiri Kan Belum Juga Selesai Tapi Sudah Minta Tolong Bantuan Untuk Mendapatkan Pembuktian Pembuktian Dari Pihak-pihak Lain Ternyata Tim Hukum Ganjar Mahfud Amsyong Juga Ini Namanya Nah Demikianlah Ulasan Dari Isi Video Ini Terima Kasih Dan Salam Sukses Ternyata Ternyata Terima kasih.